Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo memastikan 501 warga suku anak dalam atau SAD telah masuk dalam DPT sebagai pemilih pada pemilu 2019 mendatang. Mereka yang masuk karena telah mempunyai nik dan kakak yang dikeluarkan Duk Capil Tebo. Tercatat ada dua kecamatan yang paling dominan, yaitu di desa Tanah Garo, kecamatan Tabir, dan kecamatan Tengah Ilir di desa Morkilis dan juga Talang Mama, daerah perbatasan Tebo Riau. Sementara itu ada warga 50 SAD di kecamatan Sumai tepatnya di desa Semambu tidak mempunyai KTP, Nik, dan KK. Namun KPU tetap memasukkannya ke dalam DPT karena rekomendasi bawaslu. Terus sekitar 50 orang. Tinggal 50 orang yang belum apa? Punyai KK dan NIKP yang belum merekam perekaman. Tapi sudah masuk dalam DPT? Ya, tapi sudah kita masukkan kemarin. Mereka tergabung dalam 501? Nah, belum, belum. Mereka di luar 501 karena mereka kemarin masuk ke dalam AC, AC itu yang belum merekam, warga Tebo, yang belum perekaman. Nah, kemarin atas rekomendasi bawaslu untuk memasukkan ke dalam DPT. Saat ini KPU Tebo sedang melakukan pendataan dan penginputan daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus. Rencananya KPU akan menetapkan pada 17 Februari mendatang sesuai tahapan yang dikeluarkan KPU RI. Calon pemilih yang menggunakan DPTB dan DPK akan melaksanakan pembungutan suara setelah calon pemilih yang terdaftar DPT selesai. Artinya mereka mencoblos pada pukul 12 siang hingga pukul 1 siang.